DPR RI mengaku kecewa dengan capaian pembangunan mega proyek listrik 35.000 megawatt milik pemerintah yang terancam gagal memenuhi target di tahun 2019. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Heyron mengatakan hingga saat ini masih banyak perbedaan data di beberapa media mengenai capaian mega proyek listrik sehingga membingungkan masyarakat. Herman sendiri mengaku kecewa karena progres dari pembangunan mega proyek listrik ini cukup lambat. Namun menurutnya pembangunan ini harus terus dikawal hingga 2019 agar kemudian dapat dievaluasi. Persen yang itu tahap untuk menuju kepada konstruksi. Artinya sebetulnya memang ada progres-progres yang menurut saya ini agak lambat gitu ya, agak lambat. Tetapi apakah tercapai tidak nanti di 2019? Itu yang tentu nanti kami dalami ya. Apakah memang 2019 36.000 megawatt ini tercapai? Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Sateyuda mengatakan capaian target mega proyek listrik sangat rendah dan diluar ekspektasi. Pemerintah harusnya memberikan kemudahan birokrasi agar masalah yang bersifat klasik tidak harus terjadi. Satya berharap paling tidak sampai akhir tahun 2019 capaian mega proyek listrik dapat menyentuh angka 50%. Trastis daripada capaian yang ada sekarang. Harapan saya sebetulnya walaupun 35.000 itu tidak bisa kita capai secara full scale tahun 2019 mengingat parameternya berbeda, tapi paling tidak capaiannya tidak seperti hari ini gitu. Kita berharap masih di atas 50% paling tidak sampai dengan akhir tahun 2019. Air Langga dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.